London, Abyss, Berlin, Vienna, Tokyo, are you ready to start? Bang, 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 bang Oke, jumpa lagi bersama saya, Kain Musik Kali ini saya akan menunjukkan permasalahan atau kelemahan-kelemahan dari padanya mixer Beheringer Senik KX222 USB Setelah ini sudah lebih kurang lebih dari 3 tahun dipakai ya Jadi ada beberapa hal yang sudah menjadi masalah atau sudah menjadi kelemahan dari mixer ini Yang pertama yaitu disini ini tombol solo sama tombol main ini selalu Bisa gak Kalau kita tekan dia bisa gak banting Harus ditarik dulu Baru dia Baru dia mau on ya Diangkat seperti ini Kalau Misalnya gini Ini kalau kita tekan dia gak mau langsung naik Ini belum on ya Kita tekan angkat baru dia on Nah gitu dia kira-kira Contohnya macam yang seperti ini kan Kita tekan dia belum naik ini Dia belum naik tapi Oke kalau kita angkat Baru dia Tombolnya lepas gitu ya Nah ini Baru tombolnya lepas Nah kadang bisa macet Macet gitu ya Itu kelemahannya Jadi kita angkat dulu Baru kita tekan lagi Baru dia berfungsi secara normal tombolnya Jadi kelemahan pertama itu Tombol itu Yang kedua adalah ini Fokus ini Tombol gain ya Yang diatas ini selalu juga bermasalah Terkadang sini Bisa Gak Apa Gak ngepek gitu Kalau kita kuatkan Kalau misalnya Kita kuatkan ngepek Atau Sering suaranya keresek-keresek Ada dari salah satu Tombol gain ini yang bermasalah Tidak semua ya Ada hanya satu Ini kebetulan yang saya coba Yang pakai mic ini Yang Kondisi bagus Yang kedua Yang ketiga lagi Yang pertama ini Tombol main Sub atau solo bermasalah Yang kedua Tombol gain Ada Ada beberapa yang bermasalah Dari 8 channel ini Dan disini juga Bermasalah ini Tombolnya Pan Selalu kadang-kadang Tidak Pelen Kita putar dulu Kita sesuaikan dulu Baru dia Pelen lagi Nah Yang permasalahan Ketiganya ini Dan permasalahan keempat Adalah Ini ya Ini saya Pakai Ground Ke Bodi Jadi kalau gak Kalau misalnya Seandainya Bodinya gak Ground Ini dia Dia nyala ya Hidup Ada sentrom gitu Kita colok sini Nah itu Nyala ya Ops Sorry Tidak kelihatan Kita lihat nih Kuat nyalanya Itu lampunya Nyala Yang ini 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 tangan saya Tidak kelihatan Tidak kelihatan Biar lebih Lebih Jelas Ini Dia Ini dia Nah itu Nah itu yang Ini Ini tangan saya Ini Ini Nimbul Warna api Dalam artian Bodinya ini Yang bagian besinya Itu Nyentrom Awalnya Waktu pertama kali beli Ini gak sekuat ini Gak sekuat ini Nyentromnya Hanya Kecil-kecil aja Ini udah terlalu kuat Apinya juga Cukup besar Apinya sudah Tidak besar Ini Bodinya yang Berbesi Itu dia Itu dia Lampunya Kelak-kelip Kalau kita Oke Tapi kalau Untuk Supaya Jangan nyentrom Saya pakai Bodi Ketanak Ini Pakai kabel Saya pakai Kabel Ketanak Ini Nah itu Saya pasang Di Bodinya Sehingga Tidak Nyentrom Lagi Sehingga Bodinya Tidak Bermasalah Lagi Ya Tidak ada lagi Sentroman Nah itulah Permasalahan Beberapakan Beberapa Buah Permasalahan Yang ada Di Mixer Kini Setelah Pemakaian 3 tahun Lebih kurang Lebih ya 3 tahun Semoga Video ini Bermanfaat Bagi yang Ingin beli Sudah Sudah tahu Permasalahannya Dan Dan Dapat Mungkin Bisa Di Participasi Supaya Jangan ada Permasalahan Ini Mungkin Jangan Kasar Untuk Menekan Tombol Ini Tombol Gain Juga Harus Normal Normal Kita gunakan Oke Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Lain Dan Sampai Juga Video Berikutnya Salam Tren Musik